Pemerintahan Presiden Jokowi mulai melakukan uji coba makan siang gratis untuk anak-anak. Uji coba itu dilakukan langsung melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah mulai melakukan uji coba program makan siang gratis untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Uji coba ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis 29 Februari 2024. Pemerintah memberikan makan siang gratis seharga Rp15.000 per porsinya. Menu yang diberikan pun berbeda-beda. Ada empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomai. Bukan sekedar diberikan, keempat menu itu dibuat dengan memperhitungkan nilai gizi, energi, serta sumber gizinya. Di menu pertama, nasi ayam yang terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcai, dan pisang punya total energi 557 kilokalori dan 15,46 gram protein. Kemudian menu kedua, nasi semur telur ayam. Terdiri dari nasi, semur telur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan pisang dengan total energi 568 kilokalori dan protein 20,39 gram. Kemudian menu ketiga, gado-gado yang terdiri dari lontong, tahu goreng, telur rebus, bumbu kacang, wortel, kol, sawi, dan pisang dengan total energi 588 kilokalori dan protein 21,13 gram. Serta menu terakhir, siomai yang terdiri dari kentang, siomai tentunya, telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan pisang dengan total energi 595 kilokalori dan protein 37,39 gram. Menko Perekonomian Erlangge Hartarto mengatakan, para siswa diperkenankan membawa alat makan untuk nantinya menerima paket makan siang gratis yang disimulasikan pemerintah. Jadi disini hanya disimulasi kita melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gisi yang terjaga dan higienis. Nah ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat, jadi kepala sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gisi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Meski demikian, Menko Perekonomian Erlangge Hartarto tidak mau mengaitkan program ini dengan janji makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangge menyebut program ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menonton!